Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat tutorial pada hari ini kita akan melakukan tutorial cara proteksi folder dari antivirus ini penting sekali karena folder atau aplikasi yang ada di komputer itu sangat rentan sekali hilang karena antivirus dan dianggap benda asing atau benda mengganggu oleh antivirus maka biasanya dihilangkan agar file itu tidak dihilangkan oleh antivirus maka kita harus proteksi folder tersebut memproteksi atau melindungi caranya bagaimana? caranya sebagai berikut langkah yang pertama kita cari di pencarian ketik virus maka akan ada virus entry protection kita klik langkah selanjutnya kita pilih virus entry protection nah jika disini ada masih ada antivirus maka sebaiknya dihapus atau diuninstall ya misalkan virus merek yang lain kenapa? karena windows ini sudah ada bawaan antivirus sendiri yaitu windows defender jika masih ada yang lain bisa dihilangkan nah selanjutnya kita manage setting nah kemudian untuk real time protection kita pilih on karena real time itu maksudnya setiap saat melalui dapat perlindungan kemudian selanjutnya kita pilih off automatic sample off nah kemudian kita klik add or remove inclusion maksudnya bisa kita tambah ataupun kita kurangi folder yang bisa kita proteksi atau kita lindungi kemudian tambahkan an inclusion folder nah karena disini kita akan memfolder sebuah folder memproteksi sebuah folder maka kita membuat folder dulu misalnya folder anbk 2021 baru nah folder ini akan kita proteksi dan selanjutnya dapat digunakan untuk mengisi aplikasi-aplikasi yang tidak bisa dihapus oleh antivirus let's explore order nah sudah ada disini folder anbk 2021 baru ini folder terproteksi atau terlindungi sehingga tidak dapat dihancurkan oleh antivirus demikian tutorial cara proteksi folder dari antivirus terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih